Halo Marketeers, kembali lagi di Katakan Dengan Data bersama saya Iwan Setiawan. Di episode kali ini saya akan ditemani oleh Mas Andrew dari PartiPos. Halo. Selamat datang Mas Andrew di Marketeers Studio. Thank you, udah meluangkan waktu ya. Thank you, it's a great honor to be here and it's a great pleasure. Saya ingin bahas topik yang sangat menarik nih. Dan PartiPos itu adalah nano-influencer platformnya yang menghubungkan antara brand dengan nano-influencer. Influencer marketing itu lagi topik yang hangat sekali emang brand sekelihatannya. Jadi ketika saya dengar ada hasil riset dari PartiPos, saya pengen banget explore lebih lanjut data-data itu. Mungkin kita ngobrolin dari awal ya. Ya, boleh. Saya yakin banyak brand sudah familiar dengan influencer kategoris atau tieringnya influencer gitu. Tapi mungkin boleh dijelaskan, apa sih yang dimaksud dengan nano-influencer? Boleh. Ya, jadi di istilah PartiPos, kami menganggap nano-influencer adalah seorang influencer yang mempunyai followers 200 sampai 10 ribu. Oke. Kalau 10 ribu ke 100 ribu itu digolong micro. 100 ribu ke 1 juta, macro. Macro, ya. Yes. 1 juta ke atas, mega-influencer. Mega-influencer. Kemudian ada selebriti lagi di atasnya itu ya. Yes, betul. Itu yang lebih 10 jutaan mungkin ya. Yes. Oke, itu yang tieringnya kurang lebih begitu. Tieringnya kurang lebih begitu. Nah, PartiPos bermain lebih banyak di nano ya. Iya, jadi 90% dari user kami adalah nano-influencer, yaitu everyday people like UNI. Iya, bukan selebriti yang ada di TV. Mungkin mas selebriti ya. Enggak. Sama-sama. Bahkan saya nano aja mungkin enggak. Oh iya. Menariknya itu kan kalau kita bicara everyday people versus selebriti or mega or macro itu ya. Sebenarnya mana sih Mas Andrew yang lebih efektif buat entah meningkatkan awareness atau meningkatkan penjualan gitu. Iya, sure. Jadi I would say mengapa brand-brand besar ya itu menggunakan selebriti atau macro. Jadi mereka sebenarnya ingin meminjam credibility dan authority. Dan of course the fame of the celebrity. Iya. Right. Jadi celebrity itu kan pengikutnya banyak. Jadi otomatis reach-nya mereka besar. Jadi so when I engage one celebrity yang follower di Instagramnya 20 juta. Then potential reach is 20 juta. By just engaging one of the person. Nah, tetapi kalau kita bicara engagement. Mungkin engagement rate dari selebriti itu tidak setinggi everyday people. Dimana followers kita kan adalah our own friends. Iya. Circle yang benar-benar ketat gitu ya. Circle yang benar-benar ketat. Iya. Jadi mungkin kalau kita post sesuatu. Misalnya contohnya kita. Misalnya nih kita makan makanan Jepang nih enak. Terus kita post kan. Mungkin kalau kita post sekali oke lah. Tapi kita balik lagi di minggu depan. Terus teman-teman bakal nanya. Eh ini dimana? Keliatannya enak ya? Gitu kan. Terus mungkin kalau kita ada post tiga kali. Ketiga kita tag teman kita. Yuk pergi makan bareng. Nah disana mungkin the chance of conversion will be higher disitu. Kalau selebriti kayaknya gak mungkin gitu ya. Sampai tiga kali. Selain mungkin terlalu ekspensif. Trustnya juga mungkin gak ada ya. Exactly. Terlalu ekspensif. Nah cuman di Indonesia. Celebrity still works kan. Makanya mungkin Tokopedia. Betul. Gandeng BTS. Shopee gandeng Blackpink. Tapi not everyone like you said. Have that kind of budget to work with them. Dan SME mungkin lebih peduli soal conversion. Ketimbang reach gitu ya. Iya. Engagement lebih penting buat mereka. Betul. Mas Andrew saya yakin nih banyak brands dan juga teman-teman marketeers bertanya-tanya. Biasanya berapa sih spending yang wajar kalau kita mau ngeran satu nano influencer campaign? Iya. Jadi dari survei kita udah menunjukkan bahwa di Indonesia 40% dari customer kami itu spendingnya kira-kira 10 juta per campaign. Per campaign? Per campaign. Per nano influencer campaign. Oke. Tetapi juga ada banyak brand yang spending jauh di atas itu. Oke. Di atas 100 jutaan? Di atas 100 jutaan ya. Biasanya 40% itu UMKM. 40% dari brand UMKM spend up to 10 million gitu ya. Iya. Kalau yang gede-gede brandnya ya bisa seratusan jutaan. Yes, betul. I see. Oke. Dan kira-kira mungkin dengan budget segini mereka bisa dapat mulai dari 10 sampai 100 KOL. Tergantung dengan tasknya. Oke. Jadi biasanya maksimum itu 100 ya kira-kira ya influencernya? Atau ada yang bahkan lebih banyak? Wah. Ada yang sampai pernah 20 ribu. Sampai 20 ribu influencer? Yes. Satu campaign yang sama? Betul. 20 ribu. 20 ribu nano influencer? Yes. Oke, oke. Tapi yang wajar, yang common, most common? Ratusan. Ratusan. Kita akhir-akhirnya dapatnya di range ratusan. Ada yang sampai 800, 900. Oke. Karena kalau mungkin nano influencer kan dengan reach-nya, individual reach-nya lebih kecil ya. Jauh lebih kecil dibanding dengan big influencer, makro atau celebrity. Jadi makanya perlu numbers yang sangat banyak. Iya. Untuk achieve the same amount of reach. Tapi engagement rate-nya lebih tinggi. Iya. Dengan budget yang sama. I see. Jadi instead of yang 20 juta follower, mendingan yang 20 ribu kali seribu gitu ya. Iya, betul. Kurang lebih begitu. Dengan budget yang sama, reach-nya tercapai, tapi juga engagement-nya juga tinggi. Yes. Itu biasanya trik-nya brand pakai influencer marketing. Iya. Dan sekarang kebanyakan brand itu menggunakan integrated influencer marketing. Jadi bukan hanya engage celebrity, tapi juga menggunakan nano-nya untuk menggerakkan opini publik. Oh. Jadi kalau misalnya hanya satu celebrity yang misalnya berbicara tentang topik ini, tetapi tidak ada masa yang mendukung. Maka topik itu tidak akan menjadi trending atau viral. Oke. Buat amplifikasi. Buat amplifikasi, yes. Betul. Oke. Jadi mungkin ada satu yang gede, tapi tau-tau rame gitu ya. Exactly. Dibukung oleh nano-chew answer. Jadi misalnya kalau ada satu celebrity bilang, wah produk skincare ini bagus nih. Iya, iya. Ini bagus banget kayak muka saya jerawatan setelah menggunakan produk ini selama dua minggu gitu. Wah complexion wajah saya sangat membaik gitu. Nah. Tapi kalau itu didukung dengan 10 ribu everyday people yang juga posting konten tersebut misalnya dalam bulan yang sama. Maka itu akan menjadi topik yang sangat hot. Oh, oke. Biasanya dari situ. I see. Oke. Nah biasanya kalau frekuensi campaign itu seberapa sering sih? Yang paling sering. Iya. Jadi yang paling sering itu tetap masih ad hoc ya. Jadi misalnya tactical brand-brand. Misalnya contohnya nih, oh saya mau produk launching. Iya. Dua bulan lagi. Oke butuh banyak influencer gitu untuk men-support produk launching ini. Atau mungkin tiba-tiba, wah saya lagi ada negatif sentimen nih. Yang mau menetralisir negatif sentimen. Contohnya. Oke. Atau mungkin 11-11, 12-12, like 10 cool events. Iya, iya. Lebaran. Nah itu akan sangat tinggi spending-nya di event-event seperti itu. Iya. Tetapi kalau on a regular basis, biasanya mereka satu bulan sekali. Oke, jadi ada yang bulanan tapi ada juga yang kalau ada major events atau major happenings gitu ya. Dia spend more di situ. Oke, interesting. Dan itu kurang lebih sama besar ya? Antara brand yang regular sama brand yang ad hoc. Iya. Kira-kira yang ad hoc itu 29% ya. Iya. Dan kalau yang once a month regular itu 26%. Oke, interesting. Mas tadi kita bicara soal budget ya. Saya yakin kan influencer marketing ini, tadi kata Mas Andrew, terintegrasi sama many other things lah ya. Iya. Termasuk juga mungkin social media ads gitu. Sebenarnya spending untuk influencer marketing ini berapa persen sih dari digital marketing budget keseluruhan biasanya? Sure. Jadi most of the brands itu sekarang spend 10-50%. 10-50%? 10-50% di influencer marketing. Jadi sampai separuh ya, up to half dari digital marketing budget lari ke influencer marketing. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin apakah sama efektifnya dengan ads, Mas? I would say each serve a different purpose ya. Jadi mungkin kalau ads itu digunakan untuk top of the funnel. Oke. Jadi. Generating awareness. Iya, creating awareness aja. Iya. Nah, tapi kalau influencer itu biasanya lebih ke niche. Nah, biasanya brand itu menggunakan influencer marketing, engage influencer skincare tersebut, itu untuk supaya memenangkan hati followersnya. I see. Iya. Jadi memang udah tahu kalau influencer ini udah kredibel dalam topik skincare. I see. Jadi semakin spesifik gitu ya, semakin ke bottom funnel, influencer lebih works ketimbang kalau ads gitu. Ads kan lebih rich ya mungkin ya fokusnya ya. Jadi ads itu lebih mirip sama kayak celebrity atau mega influencer, sementara yang nano ini mungkin memang adalah yang betul-betul untuk conversion atau engagement gitu ya. Dan banyak sekali brand juga menggunakan content influencer sebagai ads, Mas. Oh, oke. Jadi diboosting. Oh, diboosting. Iya. Interesting. Iya. Jadi, mungkin cerita sedikit. Iya. Saya kemakan tuh iklan di TikTok. Oke. Baru-baru ini. Saya pikir TikTok shop itu mungkin hanya untuk cewek ya. Iya. Kayak gak mungkin lah cowok kemakan gitu. Eh, kemakan saya. Oke. Jadi, mari coba saya gambarkan ya iklannya. Iklannya udah takedown mungkin karena infringed copyright issue ya. Iya. Jadi ada satu influencer ya, jalan ke toko LV. Lalu, dia bilang, saya menemukan satu parfum yang membuat pria lebih men. Oke. Wah. Terus, nah ini parfumnya, LV ombre apa gitu. Yang warna hitam. Satu SPG-nya kasih testing apa segala. Tapi harganya 6 juta. Oke. 6,2 juta. Iya. Nah, tapi saya ketemu lokal brand yang wanginya mirip dengan itu. Oke. Dan harganya di bawah 100 ribu. Oke. Wah. Dan di bawah ada keranjang kuning muncul. Oke. Wah, saya langsung klik itu. Iya. Saya klik, gak keluar dari TikTok page itu. Iya. Langsung keluar. Check out. Oke. Dan produknya memang bener-bener di bawah 100 ribu. Hanya 85 ribu. Saya beli langsung. Oke. Jadi, very powerful. Itu sponsored content ya. Iya, soalnya kamu. Iya. Jadi, mungkin digunakan. Di amplifikasi pakai ads. Di amplifikasi pakai ads. Oke. Nah, terus kedua. Mungkin banyak marketeers itu menggunakan ads untuk mendapatkan views yang lebih banyak. Oke. Jadi, mungkin kalau dari influencer marketing, views-nya yang didapatkan lebih niche, lebih spesifik. Iya. Lalu untuk meningkatkan performa marketing budget mereka, mereka akan nge-boosting konten KOL tersebut. Oke. Sehingga, cost per view-nya lebih rendah. Oke. Karena kalau untuk di ads, cost per view-nya lebih rendah dibanding dengan influencer marketing. Iya. Jadi, optimisasi influencer marketing dengan performance marketing, itulah yang akan menciptakan performance ads yang sangat baik. CPV yang lebih rendah. I see. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal performance marketing ya, Mas. Ini kan karena dianggap influencer marketing itu langsung bisa drive conversion. Tadi ceritanya Mas Andrew juga kena juga gitu. Apakah brand malah jadi semakin demanding soal conversion ini sekarang? Pasti. Nah, tapi yang perlu brand tahu itu adalah tidak ada yang mengalahkan authentic, consistent, and then strategic. Oke. Jadi, tetap satu, produknya harus bagus. Iya. Anggapannya kan kalau influencer marketing, ads itu adalah sebagai megaphone ya. Jadi, saya hanya mengamplifikasi produk saya. Kalau kita tidak punya produk yang bagus, offer yang tidak tajam, maka akan... Iya, nggak ada gunanya. Iya, nggak ada gunanya gitu. Jadi, there's no shortcut lah ya. I mean, influencer marketing walaupun efektif, tapi dia bukan magic pill di mana, Oh, saya engage KOL, besok sales saya akan 10 kali lipat, itu mungkin hanya top 1%. Iya, iya, iya. Top 1% bisa. Tapi, what about the rest of the 99%? It's still a lot of hard work. Oke. Iya. I think mungkin yang Mas Iwan bilang benar. Iya. Such ads, kayak success story itu menciptakan sebuah ekspektasi yang... Mungkin terlalu bermimpi gitu. Iya, 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 itu. Mungkin karena banyak juga yang ngeliat story-story di luar, influencer yang kayaknya kok mendrive pembelian terus. Iya. Padahal, case itu belum tentu bisa di-apply juga ke brand yang lain. Karena ya tentunya kekuatan produknya beda, kekuatan brandnya beda. Dan ngomong soal branding, iya, sebenarnya banyak brand itu menggunakan influencer untuk effort branding mereka. Iya. Jadi mereka ingin brand mereka itu dipakai oleh misalnya contohnya profile tertentu. Kalangan tertentu. Oke. Group tertentu. Misalnya hobi tertentu. Nah, itu biasanya mereka menggunakan influencer-influencer. Iya. Circle-nya langsung masuk. Circle-nya langsung masuk. Langsung masuk. Nah, ini mungkin juga satu pertanyaan saya sering ditanya soal influencer marketing ya sama para brand. Dan sebenarnya customer itu tau gak sih influencer itu di-sponsor atau di-bayar gitu. Dan mereka tuh keberatan gak sih sebenarnya? Tau sebenarnya. Jadi customer sekarang tuh udah semakin pintar ya. Iya. Mereka kalau misalnya contohnya melihat seorang artis, selebriti, atau seorang makro-influencer. investor menggunakan sebuah produk yang tidak sesuai dengan profile-nya, karakternya. Iya. Itu akan no-no. Oke. Right. Tetapi jika mereka melihat, oh memang investor ini suka misalnya contohnya menggunakan barang branded. Dan kalau dia endorse-nya barang branded, kan berarti matching. Nah, gak apa-apa itu. Padahal tau dibayar, tapi tau bener kan pasti pake gitu ya? Oke. Exactly. Oh, I see. Jadi tidak hanya keberatan karena dibayar, tapi keberatan karena gak match sama profilnya. Iya, tidak match dan tidak authentic. Keliatannya dibayar. Ya, semua orang tau lah, itu pasti dibayar. Iya, iya. Dan sekarang kalau Instagram dan TikTok, kan ada tuh paid partnership. Iya. Itu kalau di tag udah tau, berarti ini pasti dibayar gitu kan. Tetapi kalau kontennya authentic, menarik, user masih seneng. Oke. Iya. Karena kan pelaku ekonomi kreatif. Betul. Mereka tidak ada pendapatan yang jelas dan tetap. Jadi memang user udah maklum lah ya pendapatannya dari sana. Iya. Ya, tetapi jangan terlalu keterlaluan. Dan jaga brand profilnya. Jaga brand profilnya, betul. Betul, betul. Kalau dua brand dia endorse di kategori yang sama, itu orang keberatan gak? Misalnya dia skincare tadinya bilang si A nih. Iya. Tentu dia pindah ke B. Iya. Misalnya jaraknya dua bulan gitu. Iya. Nah, kira-kira orang akan skeptis atau seperti apa biasanya? Nah, kalau skincare, kalau ladies ya, I see my wife itu, wah skincare-nya banyak. Gak cuma satu. Satu tas gitu loh. Iya, multi brand. Multi brand. Jadi mungkin dia bilang, oh kalau untuk eye, itu ini. Iya. Kalau untuk muka, itu ini. Untuk leher, itu ini gitu. Jadi it's okay. It's okay. It's okay. Tapi mungkin yang lebih keberatan biasanya dari sisi brand. Brandnya. Brandnya. Tapi ada exclusivity? Nah, kalau untuk... Bisa ada permintaan itu? Ada. Kalau untuk brand ambassador misalnya contohnya. Oke. Ada. Dan mungkin ada brand yang juga request ke kita, eh KOL-nya kalau bisa jangan yang pernah mention brand ini ya. Iya, iya. Oke. Competitor direct kami. Oke. Misalnya contohnya. Ada, ada. Pasti ada. Mas Andrew, satu pertanyaan terakhir. Trendnya apa ya kira-kira di Indonesia influencer marketing ini akan seperti apa evolusinya ke depan? Sure. I think for the... Kita ngomongin Asia Pacific ya in general. Secara makro influencer marketing akan selalu grow. Di 2023 itu expected to hit 19 billion. 19? 19 billion. Oke. Tapi di 2027, expected to hit 30 billion. Oke. Berarti itu CAGR-nya 12%. Oke. Dan saya melihat juga dari sisi brand, itu mereka kan increase spending ya. Iya. Mungkin mereka akan mengalokasikan 10-50% dari marketing budget mereka ke influencer marketing. Oke, I see. Iya. Jadi, I think investor marketing ke depannya akan selalu meningkat karena adanya dorongan juga dari makro ekonomi. Dan I think Indonesia specifically sangat mendukung kreatif ekonomi. Presiden kami juga tahun lalu menyampaikan kan ya, dan ada banyaknya fasilitas dan infrastruktur yang dibangun untuk men-support content creator kami. Menjadi lebih, mereka sekarang mau buka bank account misalnya lebih gampang karena dengan adanya neo-commerce, neo-banking. Dianggap sebagai profesi sekarang. Iya, udah dianggap sebagai profesi. Geek ekonomi kita kan growing. Iya. Jadi, I think lumayan optimis untuk influencer marketing ke depannya. Jadi, demand-nya ada karena brand sangat percaya, semakin percaya gitu. Dan ekosistemnya mendukung. Yes. Jadi, outlooknya sangat positif. Outlooknya positif. Makasih banyak Mas Andrew atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya spesifik tentang influencer marketing. Banyak sebenarnya bisa didalami. Ayo. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak.